Halo nie Apakah malam sempatnya semua hari ini semoga kesehatan serta kesuksesan selalu ada pada diri kita amin nah pada kesempatan kali ini ini saya akan klik dulu tanda subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk terus mendukung berkembangnya channel ini oke? oke nah pada kesempatan kali ini ada pesanan nozzle nozzle paket premium nozzle paket premium high quality ini dari Cikarang siap kirim Cikarang nah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari subscriber Kak nozzle itu apa Kak? ini pertanyaannya seperti ini ini sekaligus saya jawab di sini nozzle nozzle ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dari botol roket dari bodi roket yaitu bodi roket sebelum diluncurkan ke mesin peluncur atau loncernya nah ini paketan di S-Mall Store nah teman-teman yang menghidaki nozzle seperti ini juga silahkan klik link shop di deskripsi di S-Mall Store oke? oke nah kali lanjut ini nozzle seperti ini Kak tadi pertanyaan nozzle itu seperti ini ini nozzle premium citaan terbaru dari S-Mall Store produk S-Mall Store seperti ini nozzle-nya nah oke ini terbuat dari bahan nilon terus ini fungsinya ini menghubungkan mesin peluncur roket itu ada yang namanya kopler seperti ini ini koplernya seperti ini ini kopler terus ini nozzle ini terkait ke kopler seperti ini dan ini nanti terhubung ke bodi roket ini sudah sederit ke lubang botol nah lubang botolnya botol yang sering digunakan yaitu spread coca-cola dan vanta itu yang sering digunakan untuk lomba roket air tingkat nasional nah ini pesanan dari Cikarang Cipinang atau Cikarang tadi? Cipinang nah ini dari Cipinang itu Jakarta Timur oke nah jatim merapat Jakarta merapat karena Jabodetabek bulan Oktober awal akan ada seleksi kejurda oke kejurda roket air Jabodetabek untuk seleksi menuju ke kran kompetisi roket air nasional 2023 oke jangan sampai kalas jangan sampai ketinggalan yang belum punya produk roket air atau pengen menambah produk roket air silahkan kunjungi link Sopi di deskripsi dimana? di S-Mall Store oke nah ini akan saya coba ini percanaan dari Cipinang ini akan saya coba bahkan pada botol untuk latihan boleh untuk mainan ataupun ujian praktek satu itu botol spread ini tiga botol spread sekaligus 390 ml 390 ml ada fungsinya seperti ini Kak ini masuk masuk ke sini nah plug ini seperti ini itu sudah deratnya pas untuk botol ukuran seperti ini ini botol kecil dulu ya botol kecil terus ini masuk ke kopler nah setelah itu nanti dimasukkan udara nah fungsi nozzle ini mengunci agar nanti nozzle atau roket airnya ini saat dilepas dengan kopler bisa meluncur jadi si nozzlenya ini ikut meluncur bersama roket airnya nah teman-teman untuk perhitungan masa atau berat sekaligus tip untuk teman-teman Cipinang ini saat menimbang mengukur masanya harapannya ya tambah pas sudah ada nozzlenya sekalian gak masalah oke gitu ya nah ini nanti akan kita uji coba dengan botol kecil botol sedang ini untuk ukuran 1 liter ukuran 1 liter dan yang besar ukuran 1,5 liter nah yang untuk lomba itu yang ini oke kita uji coba kan ketiga-tiganya oke dengan tekanan rendah dan jarak dekat aja biar nanti botolnya mudah diambil kembali dan mohon maaf karena ini dalam ruangan tanpa air oke oke semoga tidak mengurangi hikmat ala hikmati opo bang bang ini fungsi utama ya seperti ini ini nozzle menghubung antara botol roket roket dengan mesin peluncurnya atau nozzlenya eh nozzle kopler di peluncur roket airnya oke kita coba dengan langsung dengan tekanan rendah kita pastikan bahwa nozzle ini bisa digunakan dan layak meluncur oke jangan lupa yang udah beli silahkan kasih bintang limanya oke terima kasih bintang limanya kak oke ini pertama penyok-penyok ini sebelum ada udara seperti ini ya ini sebelum ada udara kita pompakan pastikan ini sekali pompa itu udah bisa ada masuk udara itu kalau emang ini berhasil oke oke masuk dengar ini lakin mengeras ya ini dan ini tidak terjadi kebocoran meluncur yang pertama oke begitu begitu ditarik pastikan itu meluncur saya ulangi tadi kurang konsentrasi tertekan koplernya ini ini jadi hati-hati saat meluncurkan roket air makanya peserta biasanya dilarang melihat pelurus besi roketnya atau pelurus besi peluncurnya di depan peluncur oke makanya tadi saat ketekan sedikit sudah meluncur saya coba lagi ambil lanjut kita saat kita masukkan ini plug terkunci ini kita sambil ngulangin tadi seperti itu nah ini pasti sudah masuk tekanan 20 saja dan ini saya luncurkan ini saya pastikan ini sebelum ditarik kopler aman saya luncurkan 1 2 3 seperti itu layak packing sebenarnya sudah seperti ini tapi ingin saya coba kan ke botol yang lebih besar bang dicobakan coba oke botol 1 liter bisa gak ini nanti endingnya di 1,5 liter yang digunakan untuk lomba oke oke ini saya lepas masuk ini di botol 1 liter sama sebenarnya ujung botol itu dari yang 390 ml ini ujungnya ini sama yang beda di volume nya saja jadi ini semoga juga sama sama bang klik ini masukkan udara nah oke oke udah dengar seret seret kita luncurkan semoga layak packing juga oke dengan 3 botol ini wajib bisa botol apa bang tidak iklan botol spread yang digunakan untuk lomba leluncur oke berikutnya terakhir ini untuk botol ukuran 1,5 liter yang biasa digunakan untuk lomba kita penyokkan dulu ya ini kita pastikan fungsi dan ini saat penyok nanti harus ada udara yang bisa masuk oke dan tidak terjadi kebocoran oke nah nah ini dengan botol besar sama karena ujungnya sama nah ini udah bisa menuncur dengan tekanan segini oke pastikan mengeras nah tidak bocor oke tidak terjadi kebocoran aman dan kita ini sambil ngobrol ya ini karena kita fungsi utamanya tidak ada dengeran bocor fungsi utamanya untuk botol 1,5 liter ini yang untuk lomba jadi ini terakhir kita pastikan ini juga bisa meluncur oke 1,2 wow oke begitu ini saya siap packing kita kirim ke Cipinang oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati